Saudara-saudara, talang tersebut, talang pembuangan air tersebut Jadi, ini panjangnya sampai ke dasar Kira-kira dari dasar dia kira-kira satu jari atau dua jari Lalu, ini adalah bagian ke tembok Sehingga kalau kita pasang seperti ini Seperti ini cara bawa tangannya Ini, ini ya Nah, lalu kita putar Terus, dia nanti akan berputar terus ke bawah Nah, ini dia Jadi, lubangnya sudah berada Kira-kira dua jari dari alas atau satu jari dari bawah Sehingga kalau hujan datang Mas air dari sana, permukaan air naik Ini akan ditekan air dan air kemudian secara alamiah mengalir melalui talang ini keluar Sebagai mana yang saya tunjukkan pada caption sebelumnya Terima kasih, semoga berguna Terima kasih, semoga berguna Salam sehat Stay at home Jangan lupa cuci tangan Dengan air yang mengalir Dan sabun Jangan jarak kalau keluar rumah Jangan lupa hidup sehat Makan makanan berkini Salam C Kopi Untuk beternak ikan di Kolam Mini di depan rumah Kita menggunakan air hujan Seperti ini Lalu Air hujan tersebut Masuk ke dalam Kolam Dan kita buat Saluran pembuangan Ini Tetapi Saluran pembuangan ini Harus sedemikian rupa Kita buat Sehingga Air yang keluar tersebut Arus berasal dari Bawah Dasar Kolam Sehingga yang kotor yang keluar Dan yang bersih masuk Sehingga secara otomatis Kolam kita Akan bersih Jadi Mengatur air Masuk dan Keluar Dalam kolam Mini seperti ini Kita harus punya Strategi Kita harus punya Cara Sehingga Sehingga kita tidak perlu Secara manual Membersihkannya Apalagi Menggunakan Listrik Untuk menyaring Ditinggal Air dari hujan masuk Melalui talang ini Kemudian Dari bawah Keluar air Melalui talang Saluran pembuangan Dan inilah saluran Pembuangannya Air yang dibuang itu Berasal dari Selamat menikmati